Sebelum kita bahas maka himbawan sekali lagi bagi para kepala keluarga, bagi para suami hati-hati dari mencari barang yang haram itu Jangan sampai punya barang haram, mencari barang haram kemudian diberikan kepada keluarga di rumah Kesalahannya itu berlipat-lipat, satu dia sudah mencari barang haram, sudah jelas itu kesalahan dosa itu Tidak sah untuk diambil harta tersebut, kemudian dia makan Dampak buat dirinya jelas, dalam hadis Nabi mengatakan kisah seorang laki-laki yang Rajulun Ash'at Akbar, laki-laki yang dia compang-camping penuh debu Kayaknya kalau orang compang-camping dia tidak ada hubur dunia Dia memajatkan doanya kepada Allah Ya Rabbi, Ya Rabbi, tapi kata Nabi Makanannya haram, masyribuhu haram, minumannya haram, malbasu haram, pakainya haram Maka fa'anna yustajabu lahu Maka bagaimana akan dikabulkan doa untuknya Ya jadi, dampak utama kalau kita tidak memilah-milih dari barang haram adalah Kita punya ibadah tidak akan diterima oleh Allah SWT Solat kita percuma, kita doa pun tidak akan dijabah doanya oleh Allah SWT Jadi semua bakal sia-sia, karena disitu ada barang haram yang tumbuh di dalam tubuh kita Ya kan, kulullah minna batamin suhtin fanaru awlabihi Dikatakan, setiap daging yang tumbuh dari sesuatu barang haram Makan neraka yang pantas baginya Jadi hati-hati, karena kalau sudah itu makanan masuk ke dalam tubuh Itu akan jadi darah daging Dan akan sulit dihilangkan Bagaimana cara akan sudah bercampur dengan tubuh kita Mohon maaf, misalnya kalau keharaman hanya masalah pakaian Pakaian kalau sudah kita buang, ini sudah hilang Kita sudah tidak dekatkan dengan barang haram lagi Kita punya barang haram, misalnya didapatkan berupa mobil Atau berupa barang Kita lepas barangnya sudah hilang, tidak ada kaitan dengan kita Tapi kalau sudah makanan haram yang masuk, tidak kita pilih Ini lebih bahaya lagi, karena sudah bercampur ke tubuh kita Masuk ke dalam tubuh, jadi daging jadera Gimana cara untuk menghilangkannya Mau dipotong, kan tidak tahu bagaimana yang ada barang haramnya Maka hati-hati, kalau kita tidak milah-milih dari barang yang haram Dan ini bukan berarti Islam membatasi Tidak, pintu hal sangat banyak Ya kan, tidak masak Kita juga tidak sepakat dengan sebagian orang yang berpendapat bahwasannya Mencari yang haram saja susah, apalagi halal Lo kata siapa? Justru sangat mudah Andaikan kita mau bekerja, mau ikhtiar, pasrah kepada Allah Akan Allah bukakan pintu halal Tidak perlu kita mencari dari barang yang haram Dan mohon sama Allah, semoga kita ditutup pintu haram dari kita Dijauhkan, diintaskan dari hal-hal yang haram Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!